Kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang bercah, katakan Amin Silahkan dulu Shalom Puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya Di mana itu membawakan renungan atau membawakan firman pada malam ini Untuk ibadah kapus Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Masih sehat? Tidak ada kendala? Puji Tuhan, berarti kita tetap sehat di dalam Tuhan, amin? Nah, setiap saatnya kita harus mendengarkan kepada firman Tuhan Dan sebelum kita akan melihat dan kita baca kepada firman Tuhan Yang terambil dari Irenia Pasal yang ke-17 Ayat yang ke-7 Ini adalah mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Diberkati oleh Tuhan Amin Kita coba baca bersama-sama Yang sudah dapat datangkan amin Satu, dua, tiga, ya Diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Amin Amin Ini satu langit saja Dikatakan disini Diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan Cukup saja sepuluh-sepuluh Kita harus mengandalkan Tuhan Diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan Pasti kalau kita mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Karena firman Tuhan sudah mengatakan Pasti kita diberkati Tuhan Amin Amin Nah Ini adalah proses perjalanan Kalau kita melihat kita baca Perjalanan bangsa itu Atau Yehuda pada saat itu Dan Irenia Untuk menyatakan kepada bangsa Yehuda Sama bangsa Israel tersebut Maka Inilah bagaimana kisah-kisah minuman mereka Kalau kita baca IPL Itu sangat tuntunan Tuhan Di dalam kehidupan bangsa Yehuda Atau Israel Itu sangat penekanannya Harus Taat kepada Tuhan Nah Saya akan ambil disini Di dalam kehidupan kita Sebagai Mahasiswa Atau sebagai kita Para pelayan Tuhan Hanya satu Dikatakan disini tadi Kita pasti diberkati Tuhan Tetapi kunci yang harus kita lakukan Untuk mencapai yang kita inginkan Kedepaan Kunci keberhasilan hanya satu Yaitu mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Siapapun dia Apa Tuhan segapapun Dia harus mengandalkan Tuhan Dalam pelayanannya Bukan mengandalkan siapapun Kalau kita hanya mengandalkan Kekuatan kita Kekuatan orang lain Atau kita memutakan orang lain Itu pasti akan gagal Karena firman Tuhan mengatakan disini Nanti akan saya jelaskan Bagaimana kita sebagai Hapat Tuhan Harus benar-benar Menunjukkan bahwa hidup kita Layak dihadapan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Saudara-saudaraku Kalau kita lihat para toko-toko Dari BL Yaitu dimana Sebagai kemenangan itu Yang dicapai oleh siapa itu Kita lihat toko salah satu Ini salah satu saya ambil Yaitu Daud Daud adalah Dia hanya segeda Pada saat belum dipanggil sebagai raja Yaitu mengembangkan Domba Kalau kita baca kisah Daud Idahnya masih mirah-mirah Ketika dia dipanggil sebagai raja Kemirahan-kemirahan Sementara abang-abangnya Kakak-kakaknya Wah Mereka Sejauh berapa ini Daud kayak gini Sementara kita sudah Berlatih 10 tahun Dalam perperangan Ini apa? Apa yang harus dia Apaan kekuatan bersama-sama itu? Abang-abangnya Kakak-kakaknya Mereka Menjengkali Sedangkan Seolah-olah Sedangkan Ishak Tetapi ketika Tuhan Melakukan pemilihan Di antara Saudaranya Yang menjadi Bangsa Israel Untuk nanti Berapa melawan Bangsa Kristi Nah kita lihat Bagaimana Pada saat itu Yaitu Melawan go Kalau kita baca Itu sangat bagus Ceritaan saudara Bagaimana Perjalanan Bangsa Israel Pada saat itu Maka Pakai Daud Kenapa? Maka Karena Daud Adalah Dia Mengandalkan Tuhan Daud Satu-satunya Toko Atau salah satu Toko yang Mengandalkan Tuhan Di dalam Kehidupan Nah kita harus Ambil Sebagai Toko itu Yang menjadi Patokan Dalam Kehidupan Kita Bukan Semaliknya Tetapi kita Harus Melihat Pada Kodok tersebut Dalam PL Itu Hal kita Tuhan Dia Mengandalkan Tuhan Mana ada Yang Kala Daud Pada saat itu Kalau kita baca Daud Selalu Menang Dalam Peranan Apapun Melawan Sungguh-sungguh Lain Bangsa Lain Tetap Daud Menang Karena Dia Mengandalkan Tuhan Di dalam Kehidupan Apapun Merintangan Apapun Tujuan Dia Mengandalkan Tuhan Itulah Kunci Ke Suksesan Bukan Kita Berarti Kita Memang Daud Pasti Salah Daud Berdosa Daud Berdosa Dimana Dia Menghina Istri Prajurinya Nah itu Saya pernah Panyain Kurian Atau Siapa Besefaya Nah Itu Itu Adalah Disitu Kesalahan Kesalahan Daud Tapi Meskipun Itu Karena Dia memang Benar-benar Mengaku Dosanya Di hadapan Bangsa Israel Maka Tuhan Mengakungi Dia Meskipun Dosanya Sudah Hitam Tetapi Karena Ketundukan Daud Karena Dia Benar-benar Juga Menyesal Perbuatannya Maka Tuhan Mengampungi Dia Maka Ketika Berperan Lagi Selanjutnya Dia Selalu Menang Karena Menyerahkan Hidupnya Kepada Tuhan Dan Mengandalkan Tuhan Dimanapun Dia Berperan Amin Terlihat juga Kita Sebagai Barah Bama Tuhan Kita Adalah Sebagai Barah Lagi Dimanapun Kita Dipusikan Kita Harus Mengandalkan Tuhan Amin Kita Harus Mengandalkan Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Berhasil Kalau Kita Tidak Mengandalkan Tuhan Kalau Mencapai Keberhasilan Itu Kita Harus Mengandalkan Tuhan Di dalam Hidupan Kita Amin Itulah Saudara Aku Yang terkasih Dalam Tuhan Kenapa Saya Katakan Itu Saya Sendiri Mengalaminya Bagaimana Kekuatan Tuhan Saya Mengandalkan Tuhan Di dalam Hidupan Saya Makan Saya Ambil Ini Aduh Demeri Dimana Juga Kisah Ayun Ketika Dia Dalam Penderita Tapi Tetap Yang Mengandalkan Tuhan Meskipun Saudaranya Meninggarkan Dia Meskipun Istrinya Sekalipun Ditinggalkannya Atau Sahabat Sahabatnya Tapi Dia Tetap Mengandalkan Tuhan Apapun Yang Terjadi Dia Tetap Mengandalkan Tuhan Dalam Kehidupan Dia Meskipun Sakit Penyakit Apapun Dia Tetap Mengandalkan Tuhan Demikian Di dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Mana Persoalan Yang Kita Hadapi Pasti Ada Persoalan Pasti Ada Tantangan Yang Kita Hadapi Dalam Proses Belayar Makanya Saya Katakan Ini adalah Kunci Keberhasilan Adalah Mengandalkan Tuhan Tidak Ada Yang Mengandalkan Siapapun Selain Tuhan Kalau Kita Mengandalkan Orang 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 Mengandalkan Kekuatan Kita Sendiri Akibatnya Itu Fakta Itu Sangat Berpengaruh Di dalam Kehidupan Kita Dan Mendapat Kegagalan Kegagalan Saudaraku Nah Ini adalah Sesuatu Hal Yang Harus Kita Perhatikan Dikatakan Disini Diberkati Orang Yang Mengandalkan Tuhan Saya Katakan Kunci Kepada Sina Adalah Kita Mengandalkan Tuhan Kembali Disitu Itu Tema Disitu Tidak Pernah Akan Lepas Nah Dalam Proses Untuk Menyampaikan Bagaimana Di dalam Kehidupan Kita Berun Namanya Ditegasan Dan juga Keputusan Kita Sebagai Anak Tuhan Kalau Menjadi Anak Tuhan Harus Kita Pertolongan Tuhan Di dalam Apapun Saudara Saudaraku Ini adalah Saya akan Melihat Dimana Pernyataan Tuhan Dalam Kehidupan Tuhan Saya Adalah Sebagai Saya akan Saksikan Sediti Atau Saya Ceritakan Sesingkat Sediti Bagaimana Proses Pertolongan Tuhan Kami Adalah Mahasiswa Pertama STH Pada Saat Itu Bukan STH Tetapi STH Kampunan Arti STH Kampunan Itu Adalah Perjanjian Pada Bangsa Israel Amin Tapi Tidak STH Kampunan Itu Tapi Karena Pada Saat Itu Saudara Awalnya Kami Masuk Kami Ada 8 Orang Ini Ada Pak Lover Sini Ini Tetapi Kami Ketika Kami Mendaftar Dan Ada Juga Pak Junior Pak Rektor Dia Akan Menerima Kami Sebagai Mahasiswa Pertama Sebagai Mahasiswa Pertama Tetapi Di Dalam Hidupan Kami Kami Pertanya Sebagai Mahasiswa Pertama Padahal Kami Tidak Ada Akreditasi Tidak Ada Akreditasi Bang PT Nanti Kita Tidak Kalau Kita Hulia Disini Kami Bicara Bicara Dalam Hati Kami Dan Dengan Tuan Tuan Kita Kemana Nanti Kita Kemana Nanti Tujuan Ini Sementara Tidak Ada Jaminan Tidak Ada Jaminan Jurusan Teologi Belum Agit Rasu Penuh Diakui Oleh Regara Kalau Kita Tetapi Karena Pertolongan Tuhan Kenapa Bisa Terjadi Seperti Itu Karena Bagaimana Sebagai Lekor Beserta Dekan Para Puket Puket Satu Dan Beserta Tentu Mereka Tetap Mengandalkan Tuhan Jalan Dan Mereka Memberikan Juga Seperti Kami Kalian Total Semangat Ketika Mereka Masuk Di Kelas Memberikan Semangat Nanti Pasti Kita Akreditasi Kita Pasti Akan Mencapai Kesehatan Nanti Kalian tetap Buat Yang penting Kalian Belajar Itu Tampu Jawab Kalian Yang penting Kalian Berdoa Tapi Kami Berkata Kami Hanya Lapan Orang Terus Kalau Kami Nanti Kalau Sdnt Ini Akan Berdiri Terus Kalau Tidak Ada Mahasiswa Gimana Kalau Tidak Ada Mahasiswa Gimana Nanti Kedepan Kami Berdiri Seperti Itu Terus Karena Kami Tidak Bisa Membantu Dalam Sebagai Apapun Kami Hanya Membantu Dalam Doa Saudara Kami Adalah Empat Cowok Dan Empat Juga Cewel Kami Akan Mengatakan Terhadap Teman Teman Bagaimana Kalau Kita Mengambil Bagian Karena Kita Sebagai Masuk Pertama Tidak Mungkin Kalau Sdnt Kapanani Berdiri Kalau Tidak Ada Dosenya Siapa Yang Ajar Sementara Dosen Harus Digaji Nah Itu Sebagai Buken Kami Mahasiswa Berdoa Tuhan Kirimkan Dosen Yang Mau Rindu Mendidikan Mengarangkan Nah Sebaliknya Kalau Mahasiswa Ada Atau Siswa Tidak Ada Tidak Dosenya Ada Siswanya Ada Masih Dosenya Ada Tapi Siswanya Tidak Apa Apa Yang Terjadi Kalau Siswanya Tidak Ada Siapa Yang Dia Ajar Itu Pergumulan Pada Sabernya Sdnt Pergumulan Kami Demikian Juga Kalau Tidak Ada Dosen Siapa Yang Kami Dengarkan Siapa Yang Ajar Kami Sebaliknya Itu Mungkin Pergumulan Kami Berdoa Nah Itu Masih Semester Satu Masih Ujian Pertengahan Kami Berdoa Tuhan Nanti Kami Sudah Semester Terus Tidak Ada Katar Kami Berdoa Disitu Nah Di Dalam Sisi Itu Kami Berdoa Pindah Lagi Kota Pindah Bansir Lagi Pada Sekali Tetapi Kalau Kami Mengandalkan Diri Kami Baga Juga Pareko Mengandalkan Kota Diri Sehingga Bakal Jadi Pasti Gagal Tapi Karena Beserta Rekko Dan juga Pancur Beserta Rekko Dan Phuket Dan Juga Dose Karena Mereka Mengandalkan Tuhan Dan Kami Juga Ikut Di Dalam Yang Mengandalkan Tuhan Maka Sd3 Sebagai Depan Sd3 Sd3 Itu Nyatanya Kan Yang Ada Disini Banyak Sd3 Perkumpulan Pertama Pendirinya Sd3 Duh Belum Lagi Waw Berakan Habis Belum Lagi Yang Lain Aduh Ini Kita Aditasi Belum Mungkin Ada Pemakam Yang Di Dalam Yang Terlibat Kita Berdoa Waduh Tuhan Lagi Habis Beras Itu Sesuatu Perjuangan Kita Mengandalkan Tuhan Bayang Kalau Kita Tidak Mengandalkan Tuhan Bagaimana Bisa Berdiri Sd3 Kalau Kekuatan Hanya Pak Junior Dan Juga Para Kosen Para Puket Dapat Tuhan Karena Sebagai Mat Tuhan Tak Tidak Di Sini Kalau Kita Tidak Mengandalkan Tuhan Itu Namanya Pasti Akan Tidak Hanya Dapat Tuhan Artinya Nanti Kita Akan Selesa Makanya Proses Itu Berkumpul Lagi Berdoa Kami Kami Juga Berdoa Tiba 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 Tidak Lama Lagi Pindah Lagi Banyak Sekali Lama Lagi Pindah Lagi Ada Tim Lima Kali Pindah Waduh Jadilah Capek Sementara Juga Kain Masih Semester Berapa Kami Bilang Waduh Dalam Hati Saya Ini Belum Adilitas Belum Juga Adilitas Pol PT Ini Sekolah Itu Perasaan Tetapi Ketika Masih Semester Tua Semakin Rohani Kami Kedekatakan Kepada Tuhan Membatu Dalam Doa Berdoa Tuhan Kami Berkumul Karena Kami Semester Tuhan Kirinkan Mahasiswa Mahasiswa Baru Tuhan Kirinkan Kepada 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 Mereka Sudah Menyelesaikan Sebagai Kelang Sarjana Yaitu Sarjana Desa Mereka turut tangan dulu Kita Itu kita bertukur Mereka datang Kita Yang akan digoblek Gak semaru saya Mungkin karena saya hanya Sepakai staff muda Wah tapi saya hajar Karena kenapa Karena tidak banyak saya marahi Kenapa Meskipun karena saya, karena saya sudah diurikan Tapi saya akan, tapi sekarang Karena sudah Pendapat yang gerak, tapi kan itu Untuk kita semua, untuk kalian Nah oleh karena itu Itu hasil, makanya mari Saudara-saudara aku Demikian juga kita bertukur Mari kita bertukur aktivitas Teologi, itu dan dulu Nomor apa pak SK SK Terima kasih Mereka tepuk tangan dulu Nah itu Penyakuan Tuhan Karena kita mengandalkan Tuhan Amin Karena ada yang bisa Menembar itu Tapi ya Bukan hanya untuk kita mengandalkan Tuhan Dan bekerja Harus bekerja Bagimu kita Itu apa yang kita harus bertukar Beli bekerja Itu semua berlekapan Beli buku Dan kita Seti dengan baik Nah itu Itu Menarik itu Kekuatan dari Tuhan Kalau kekuatan tidak Apa hal bisa Saudara-saudara Kita Perhatikan Sehingga Bisa akan menjadi akreditasi Pak Pada saat itu Kita akreditasi Pak Kenapa? Karena kita keluar Keputu naga Kita minta Tuntunan Tuhan Kita mengandalkan Kita berdoa Tuhan tolong Kita berdoa Sampai lagi Tahun minggu depan Akan kami akreditasi Kita berdoa Nah Kita berdoa Nah Berdoa Kita berdoa Dimana Kebutuhan Tuhan Bagaimana sekali Nah Nah di dalam itu Makanya di dalam itu Pasti ada Kita harus mengandalkan Tuhan Kenapa SDT ini Maju Karena kita mengandalkan Tuhan Kenapa begitu Banyak SDT lain Yang tutup Nah ada pros di dalam itu Mungkin ada tidak Percocokan Terhadap Atasan Atau Para dosen Sehingga juga Siswanya gak ada Mati SDT nya Apa yang Kalau di diri Kali sebesar Kualitas Kalau gak ada Mahasiswanya Siapa yang diajari Kalau gak ada Mahasiswanya Siapa yang diajari Makanya kita harus Memberikan Motto SDT ini Adalah Benar-benar Yang Patokannya adalah Yang berkena Di dalam Tuhan Patokannya Harus kita mengandalkan Tuhan Bukan kita mengandalkan Hal lain Sehingga kita dapatkan Nanti kelepasan SDT Kita harus berdoa lagi Dan kita harus juga Terpengar Memelihara Yang Tuhan Berikan kepada kita Semua Alat-alat Yang ada SDT Kita melihara Jangan kita Rusakan Kenapa Kalau kita rusakan Apa yang Tuhan Berikan kepada kita Itu pasti Tuhan marah Pasti Tuhan marah Kenapa Tuhan Tuhan Telah memberikan Kepercayaan kepada kita Untuk memelihara Tetapi kalau kita rusakan Tuhan pasti Tidak senang Contohnya Semualah Barang-barang Kita pelihara Kita roh Kita jaga Karena itu Diberikan kepercayaan Kepercayaan kepada kita Maka Ke depan Nanti SDT Tapi kalau Dilihat Kayak Kandang ayam Mana ada Yang lihat Di sini Mana ada Yang terima Sisi sobaru Yang datang Kalau Ada Sendirian Kayak Ratakan SDT Tidak Tidak ada Sedikit Aturannya Tetapi Dilihat dari situ Perkembangan SDT Itu adalah Dilihat dari Aturannya Dan Disiplinnya Dan Kebersihan Nah Disitu Pasti Tuhan Berkerja Kenapa Kita Yang berpercaya Bukan hanya Sekedar kita Hamba Tuhan Di sini Belajar Tetapi Semua Fasilitas ini Kita harus Jaga dengan Baik Itu Tuhan Percayakan Karena kita Ketika kita Berdoa Kita mengandalkan Tuhan Tuhan Beri Maka kita Harus menjaga Dia Menjaganya Dan kita Pelihara Jangan kita Rusakan Itulah Emang nanti Kedepan Akannya SDT Semakin besar Amen Akan ke depan Kita berdoa Kedepan Agar Kedepan SDT Semakin besar Dan akan Juga Seperti saya Sini Ditepatkan Sebagai Staff Nah Yang saya Kedepan Sekarang sudah Ada Staff Baru Nah Itu yang Saya Katakan Kita harus Mengandalkan Agar Setiap Akatan Harus Ada Staff Amin Ini adalah Akatan Yang kedua Akatan kedua Mereka telah Mendapatkan Gelar Selama Empat tahun Dan satu tahun Di PKN Dan tiga tahun Di Gebleng Di Asrama Dihajar Dihajar Bu Asrama Bapak Asrama Dihajar Bukak Bapak Asram Duling Dimarahi Kalau Salah Dihajar Tapi dihajar Dengan Kasih Nah Itu Perbedaannya Dengan kita Nah Sekarang Mereka Sudah Mendapatkan Benar Sarjana Nah Itu Mendapatkan Itu Karena Mereka Mengandalkan Tuhan Coba Kalau mereka Enggak Mengandalkan Tuhan Enggak Mungkin Berikan Apa Gelar Tapi Di bawah Itu Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Juga Tetap Mengandalkan Tuhan Kalau Kita Diberkati Tuhan Kita Mengandalkan Tuhan Kedepang Kalau Nanti Kalian Harus Benar Benar Saudara Kita Harus Mengandalkan Tuhan Dimanapun Nanti Saudara Tepatkan Pelayan Kita Sama Seperti Kalau Kita Lihat Kisah-kisah Para PL Tadi Seperti Para Toko Kita Lihat Bagaimana Kesuksesan Mereka Demikian Juga Di dalam Kirupan Kita Sebagai Hamba Tuhan Kalau Kita Mau Sukses Seperti SDT Dari Awal Lintis Sampai Saat Ini Kita Bagaimana Pertolongan Tuhan Kalau Pak Junior Beserta Para Buket Atau Bosun Hanya Mengandalkan Kekuatan Dan Terlebih Juga Kami Alumi Pertama Itu Di Dalamnya Hanya Mengandalkan Kekuatan Kami Sendiri Raga Bakalan Maju Kalian Tidak Bakalan Datang Disini Tapi Karena Kami Berdoa Di gereja Susu Berdoa Menangis Tuhan 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 Kiri Tuhan Kami Mau Estri Berdoa Lebih Besar Dan Banyak Jiwa Jiwa Dimenangkan Amin Tapi Nyatakan Sekarang Apakah Terpertama Ada yang Anggur Tidak Ada yang Anggur Semua Bekerja Di Ladak Tuhan Itu Yang Saya Katakan Di Saya Tadi Saya Katakan Di Sini Di Vesmu Saya Katakan Kepada Adik Saya Selamat Untuk Adik Adik Tetapi Tetap Bekerja Di Ladak Tuhan Amin Harus 100% Bekerja Di Ladak Tuhan Amin Jangan Ada yang Manggur STHG Sukses Sukses Jakarta Tidak 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 Amin Amin Kalau Bapak Benar Itu Lansi Tapi STHG Sukses Ini Besok Seperti Nah Itu Yang Itu Yang Menjadi Salah Satu Visita Kedepan Agar Kita Sebagai Misi Kabar Injil Perselamatan Amin Masuk Kita Menjadi Pengijil Dan Menjadi Pelayan-pelayan Tuhan Tidak Ada Yang Ada Yang Manggur Termasuk Tidak Setiap Akatan Termasuk Erulikan Sebagai Staff Nah Kedepan Ada Lagi Yang Menggantikan Aku Foksinya Ada Mertama Sehingga Istri Tidak Sampai Berbembang Amin Makanya Kita harus Maka Kita harus Benar-benar Ya Di dalamnya Mengandalkan Tuhan Kita Mengandalkan Tuhan Karena Dikantakan Disini Berkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Termasuk Kita Tuhan Pelihara Kehidupan Kita Tuhan Pelihara Dari Awal Dari Awal Sampai Selesai Kami Empat Tahun Satu Paham Di Pekai Di Dihajat Dimarahi Tapi itu Karena Kami Juga Berdekat Kami Kami Juga Benar-benar Mengandalkan Tuhan Kami Berdoa Menangis Bukan Menangis Depan Manusia Tapi Kami Berdoa Masih Di Kamar Demikian Saudara Saudara Banyak Pada Sampai Kita Berkumpul Berdoa Bersama Tetapi Apilah Bagian Sampai Sendiri Untuk Mendoakan S&T Akan Semakin Besar Kedepan Amin Kayakkan Kalau Saudara Mengandalkan Kita Masih Masih Pasti S&T Pasti Tuhan Dengar Seruan Kita Hanya Pada Saat Kita Berkumpul Berdoa Pagi Tetapi Kita Nanti Alumi Harus Doakan Juga S&T Jangan Lupakan Bawa Kenangan Doa Agar Kedepan Kirikan Mahasiswa Benar Benar Mau Dibentuk Disini Mau Diarakan Mau Didik Mau Diajari Dan Mau Rindu Untuk Menjadi Hamba Tuhan Amin Nah Itulah Nah Disini Adalah Dikatakan Disini Selanjutnya Dia menaruh Harapan Pada Tuhan Nah Kunci Tadi Kita Harus Kunci Keberhasilan Adalah Mengandalkan Tuhan Itu Kunci Nah Tetapi Kalau kita Mengandalkan Yang lainnya Kalau kita Kembali Ayat Yang Kelima Nah Beginilah Lima Tuhan Terkutulah Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dan Yang Hatinya Menjauh Dari Badan Bayangkan Sudah Saya katakan Tadi Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Pasti Dikatakan Disitu Terkutul Bayangkan Kalau Pak Junior Mengandalkan Kekuatan Manusia Atau Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Beserta Para Puket Yang Ada Mana Bisa Dari Estetik Tetapi Karena Kita Mengandalkan Tuhan Maka Perjalanannya Proses Kemarin Tanggal 11 Juni 2012 Sehingga Akad Yang Kedua Mendapatkan Sarjata Nah itu Pertolongan Tuhan Saudaraku Bukan Karena Kekuatan Kita Karena Selama Ini Kita Berdoa Kepada Tuhan Kita Tidak Mengandalkan Manusia Tapi Kita Mengandalkan Tuhan Makanya Dikatakan Disitu Terkutulah Orang Yang Mengandalkan Manusia Dimanapun Nanti Kita Berada Jangan Pernah Sekali Kita Mengandalkan Manusia Atau Sesama Kita Saudara Saudara Kita Tidak Bergabung Kepada Saudara Kehidupan Kita Kita Yang Mengalami Bukan Mereka Bukan Orang Lain Ketika Kita Berlangkah Melayani Tuhan Bukan Keluarga Kita Jangan Pernah Kita Mengandalkan Oh Kita Harus Terikat Kepada Mereka Tetapi Kita Berjalan Meningat Saya Berjalan Karena Visinya Tuhan Bukan Karena Terikat Yang Lainnya Itu Ada Kencelaka Kalau Kita Mengandalkan Kita Terkutung Jangan Sesekali Mengandalkan Orang Lain Ya Karena Di dalam Kehidupan Kita Kita Sendiri Yang Menghadap Tuhan Bukan Karena Orang Lain Karena Kita Sudah Mendengarkan Kepada Firman Tuhan Makanya Sekali Lagi Karena Kita Disini Tetap Mengandalkan Tuhan Baik Kedepan Semuanya Harus Tetap Mengandalkan Tuhan Karena Kalau Kita Mengandalkan Manusia Kita Pasti Terkut Tapi Kalau Kita Mengandalkan Tuhan Tuhan Pasti Memberkati Kita Amin Kuncinya Disitu Kunci Kepada Kita Harus Mengandalkan Tuhan Meskipun Kita Banyak Itu Menyampaikan Bagaimana Kisah Ini Tapi Banyak Lagi Kisah Kisah Bergumulan Demi Bergumulan Demikian Juga Kita Bergumulan Kedepan Tuhan Kedepan Saya Mau Begini Saya Mau Meri Tuhan Kembali Disitu Tetapi Ingat Di Dalamnya Kalau Mau Anda Berdapatkan Pasangan Yang Baik Adakah Tuhan Amin Itu Kuncinya Selir Dengan Pelayanan Tuhan Kalau Mau Sempurna Andalkan Tuhan Saya Mengandalkan Orang Kalau Ada Orang Yang Berisi Isi Tuhan Tuhan Ada Tuhan Pasti Tuhan Memberikan Yang Terbaik Amin Pasti Tuhan Memberikan Yang Lebih Seksyat Untuk Ada Amin Kalau Kita Mengandalkan Tuhan Kucinya Tadi Kembali Mendapatkan Sesuatu Kita Pasti Berkati Tuhan Amin Itu Saudara Tuhan Jangan Sampai Saudara Terpengaruh Suara-suara Orang Lain Harus Tetap Fokus Kepada Tuhan Saya Saya Kepada Tuhan Saya Kepada Tuhan Bawa Untuk Pasti Kepada Berikan Terbaik Amin Itu Doa Kita Kepada Tuhan Makanya Ke depan Berjalan Dengan Waku Pasti Akan Tuhan Termasuk Saya Tuhan 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 Orang tua saya tidak mampu Tetapi saya mengandalkan Engkau-engkau Hanya engkau satu-satunya harapan saya Demikian juga Saudara harus begitu Saya rejak saudara Kalau mau sukses berhasil apapun rencanaan ke depan Mari anda angkat Tuhan Dalam pikiran Pasti kita Tuhan diberkati oleh Amin Apapun ke depan Contohnya Pak Novi Bajari kembali sepuluh Karena dia mengandalkan Tuhan Coba kalau dia tidak mengandalkan Tuhan Apalagi saya disini sebagai pepas ramah Sebagai pepas ramah Gampang-gampang Bisa habis semua Tetapi karena saya berdoa 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 sama Tuhan Tolong saya Berikan aku kekuatan Karena ini adalah Proses pekerjaan Tuhan Di ladangnya Tuhan Makanya kalau di indes usia Terserikasi Bekerja di ladang Tuhan selalu What you say Oh kirain mawaran Itu yang menghibur saya Saudara Itu yang menghibur saya Itu yang menghibur saya Makanya Saya mengundang saudara Memotivasi Dia kebenaran firman Tuhan ini Kita harus mengandalkan Tuhan Amin Itu kunci keberhasilan kita Kalau kita sukses Pak Cumpul selesai Doktor Karena dia mengandalkan Tuhan Dia pun Mendirikan STT ini Atau bersertar Karena mereka mengandalkan Tuhan Amin Demikian juga Nanti kita Siapa tahu Yang membedirikan Ada cabang STT HG Bisa jatuh Masa sejati nias Ini lewau Bisa jadi Siapa enak ini lewau Mati muda Pirikan di sana Siapa tahu Berupan 30 tahun Pastipun Pak Rektor Pasti izinkan itu Untuk capangnya ke sana Termasuk saya Nanti kalau mau Tuhan Izinkan jadi Masa di sana Amin Tapi di dalam itu Kita harus mengandalkan Tuhan Jangan kita mengandalkan Kekuatan kita sendiri Itu bisa bahaya Bisa kita terkutu Di hadapan Tuhan Meskipun kita sukses di dunia Tetapi di surga nanti Kita tidak dapat Mengandalkan kekuatan kita sendiri Ada orang sukses Tetapi dia tidak tahu Nanti mengandalkan Tuhan Berikan kepada itu Demikian bukan kita Di dunia ini memang Ada perbedaan Dengan dunia Dengan kita Kita adalah Sukses di dunia ini Tapi sukses di surga Amin Karena ini yang kita Bawakan adalah Di ladang Tuhan Bukan karena Duniawi Pekerjaan kita Di ladang Tuhan Ada orang mengatakan Sama saya Kamu kerja Iya saya kerja Kerja di mana? Di ladang Tuhan Berapa kaji ini? Nah di tadi sama saya berapa? Kalau kaji saya Tidak bisa berhitung Tuhan Yesus pasti Akan memberikan Dia kamu bertanya lagi Kenapa saudara? Sama saja kita Bekerja di ladang Tuhan Kita bekerja di ladang Tuhan Menasuk di GKB Saya bukan SDIT Cara Bukan masalah Duinya Bukan masalah Gajinya ML Bukan masalah Tetapi namanya Bekerja di ladang Tuhan Upanya besar Itu Itulah Sebagai Saya Yang pertama Yang bisa memberikan Semangat Tuhan adeku Agar kelepas Semakin seperti itu Amin Kita mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Amin Dimanapun kita berada Pasti Tuhan Yesus Memberkati kita Ketika kita berseru Kepada dia Dan kita mengandalkan dia Amin Bapak di surga Terima kasih